dikit-dikit bunuh dikit-dikit bunuh nah itu memang bang, dikit-dikit bunuh dikit-dikit bunuh dikit-dikit bunuh dikit-dikit bunuh nanti kenapa? gak adil ini korban dia itu pangkat rendah di rumah itu ya pangkat rendah, disuruh dan dia udah mau jadi justice kolaborator, dia yang bongkar dia yang bongkar semuanya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktulhum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal atas bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babe rollen babe roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada 3 rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyobatnya ini yang keju kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh hmm hmm kamu tau kerenyes di depannya terus di dalamnya empuk hmm ya Allah udah ya gak usah lama-lama kalau gue pengen langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue kalah cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah segini cuman nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah ya hmm 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back sobat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo youtuber ayat biasa yang tetap sangat tutup bahal sehat dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah robbilalamin assalamualaikum alaikum 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 salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allahuakbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghabis dosa menambah pahala sakit yang insyaallah segera di sehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat amin ya rabbal amin oke guys konten kita kali ini adalah tentang persidangan kasus pembunuhan mendiang brigadir Joshua ya itu itu memang menyakitkan hati tapi ya gimana ya kita ngeliatnya tuh ya itulah hukum ini padahal viral ini masalah viral liat bagaimana jaksa memberi eee tuntutan kepada putri candrawati itu cuman 8 tahun sementara di cat elizir pudiang lumiu yang sudah mau menjadi justice kolaborator sudah jujur sudah terbuka termasuk orang yang membongkar ini semua dituntut 12 tahun itu melukai rasa keadilan kita liat penjelasan dari Bang Martin ini ya pengacaranya pengacara ini ya Bang Martin ini salah satu pengacara kita liat ya gue tau gak tau Bang Martin ini pengacara siapa ini ada di aplikasi tiktok nih sebar luas nih emang ngegemesin ya kita kita liat sama-sama nih bismillahirrahmanirrahim ataupun tuntutan dari CPU untuk putri candrawati ibunda dari Joshua sedang menangis-nangis benar di rumahnya merasakan bagaimana ternyata ketidakadilan hukum di Indonesia ini tuh lu bayangin Bang itu satu tuh kemarin enam Bang diputus bebas malah pembunuhnya diputus bebas gitu itu memang jaksa-jaksa-jaksa ini aduh pengadilan-pengadilan kalau bukan kepada jaksa pentut umum kita memberikan mandat atau memberikan pemenang untuk menuntut keadilan kepada para terdakwa kepada siapa lagi kita harus benar mengandalkan namun hari ini khususnya tadi beberapa menit tengah lu kita jujur aja kecewa sangat kecewa ya karena apa pasal 340 mereka mendalilkan bahwa pasal 340 terbukti secara sah dan meyakinkan namun tuntutannya tidak sesuai dengan pasal 340 8 tahun nah itu itu terus pengadilan model apa begitu tuh sidangnya udah lama dan putri itu kan kelihatan banget itu banyak-banyak beredar videonya wah jago tuh putri tuh nangis-nangisnya jago-jago dia jago berhasil juga ya bikin jadi cuma 8 tahun atau ada faktor lain ya membunuh ataupun merampas nyawa orang secara berencana dengan sengaja hanya dihargai 8 tahun lebih baik menurut saya bebaskan saja sudah tuntut bebas saja buat apa dituntut 8 tahun tuntut saja bebas biar sekalian bahwa memang ternyata hukum kita itu tebang pilih gitu ya saya tidak tahu apa yang menjadi dasarnya sehingga mereka hanya menuntut 8 tahun jadi kalau kita mempertimbangkan rasa kehadiran bagi korban ya gimana ya cuma 8 tahun lakinya si Sambu dituntut seumur hidup mestinya kalau ini ini dari kacamata gue ya si Sambu hukum mati putrinya itu seumur hidup gitu mestinya ricat mestinya lebih ringan karena dia cuma menjalankan perintah yang sudah dihilangkan diampas nyawanya secara berencana keluarganya diintimidasi dilakukan obstruction of justice dituduh pemerkosa dituduh pelaku kekerasan seksual tapi hanya dihukum 8 tahun mohon maaf ya saya pikir bukan cuma keluarga korban yang marah masyarakat disini juga pada marah bener marah bang sangat marah iya dia di dalam enak itu nanti masih bisa itu atur sana atur sini bisa gak tuh ayo iyalah jangan dong udah Joshua ini mendiang dituduh memperkosa dengan segala macam skenario dibunuh di fitnah pasalnya itu 3.40 loh itu itu mestinya aduh cuma 8 tahun ya ini tidak terhitung nih DM Instagram ke saya direct message Facebook ke saya telpon ke saya yang mengatakan abang harus bersuara bang ini tidak adil iya kita harus bersuara ini gak adil kami akan ikut bersuara ini hukum di Indonesia ini bukan masalah kelompok politik sekarang kalau Joshua nih bukan bukan ini aparat aparat sendiri di gini-gin aduh gak adil gak adil dan ini bang Martin sekedar informasi aja buat bang Martin dan semua keluarga Joshua dan semua seluruh rakyat Indonesia ketidakadilan ini sudah banyak rakyat harus bersatu ini harusnya berapa bang Martin itu kan ada pilihan di pasal 340 diancam dengan hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara semur hidup atau hukuman mati dalam hal ini Putri Chandrawati sudah terbukti dalam fakta persidangan bahwa dia adalah salah satu aktor intelektual yang mengendaki dan mengini hilangnya nyawa Joshua atau perampasan nyawa Joshua masa orang yang memiliki niat jahat membunuh secara berencana yang mana membunuh itu adalah hak absolut milik Tuhan hanya dihargai tuntutan 8 tahun nanti besok-besok orang akan membunuh orang secara berencana ada masalah dikit dibunuh mau begitu negara kita aduh mau gak kalau saya gak mau lebih baik saya tidak tinggal di negara ini kalau begitu cara mainnya gitu jadi killing field kita ya jadi dikit-dikit bunuh dikit-dikit bunuh dikit-dikit bunuh nah itu memang bang dikit-dikit bunuh dikit-dikit bunuh dikit-dikit bunuh dikit-dikit bunuh nanti kenapa gak adil Putri Candrawati itu udah terbukti bersalah secara meyakinkan cuma 8 tahun sementara guys Eliezer kesian Richard ini kesian nih kita lihat nih menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiong Lumio dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agak tergak di potong masa penangkapan tegar loh dia tegar loh dia nih tegar tegar banget walaupun sempet nangis dia ya karena gak masuk akal dia ini udah bandingkan dengan Putri tadi Putri itu secara sah dan meyakinkan dia ini dia ini korban dia itu pangkat rendah di rumah itu ya pangkat rendah disuruh dan dia udah mau jadi justice kolaborator dia yang bongkar dia yang bongkar semuanya dia yang membongkar kejahatannya sambu dan Putri ini malah dituntut 12 tahun mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang tolong hargai persidangan ini silahkan lanjutkan menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan pengadilan negeri Jambi nomor 3636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi pera marita Simba Juntak berdasarkan surat penetapan pengadilan Jakarta Selatan kesian Richard kesian ini guys menurut kalian gak adil adil apa enggak nih adil apa enggak nih kalau gue gak adil putri yang udah jelas-jelas begitu ya putri putri si putri tuh ya gue nyebutnya ratu drama sih ya nangis emang kayaknya ini diperkosa padahal kakak ade kakak ade kesian Joshua juga udah mati di fitnah sekarang Richard yang membongkar begini ini jaksanya gimana Pak Jaksa Pak Jaksa yang terhormat Bapak sudah melukai rasa keadilan seluruh rakyat Indonesia dan itu sudah sering terjadi di kejaksaan itu memang sering melukai rasa keadilan gue masih inget kasus Habibahar waktu itu ada jaksa tuh gue gak sebut deh namanya nih itu juga melukai rasa keadilan berapa banyak yang rasa keadilan terluka oleh oknum-oknum oknum-oknum jaksa oknum-oknum hakim oknum-oknum pengadilan ini bangsa ini bangsa hukum negara hukum apa enggak sih ini negara hukum apa bukan sih kenapa jadi gak adil begini enggak ini harus di kita harus bersuara dan yang pasti yang pasti kita bersama rakyat dan ini ini bukan lagi urusan kadrun kodran-kodran yang masih ngomong kodran-kodran lo lihat tuh Richard itu apakah dia Islam bukan dia petugas kesian Richard itu kesian nih Richard Joshua itu kesian Ciputri malah 8 tahun cuman ini 12 tahun ya gak bener lah kami merasa gak bener itu tentang keputusan jaksa untuk menuntut seperti itu gak bener menurut rasa keadilan kami iya gak bener dan ini akhirnya orang dikit-dikit bener kata Bang Martin tadi itu dikit-dikit bunuh dikit-dikit bunuh kita jadi killing field nanti jadi ladang pembunuhan yang punya senjata yang bah itu gak karu-karuan nanti dah itu aja guys menurut kalian gimana guys komentar kalian komentar terbaik kalian dibawah nih gue Bapak Aldo youtuber rakyat biasa mohon pamit wabillahi taufiq walidayah warahmatullahi wabarakatuh ini jaksa gimana sih jaksa agung gimana nih anak buahnya gimana nih selamat menikmati dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawiyya matin ya munpaqin amin ya hap balik